assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu kembali di channel Tani Ternak Lombok baik teman-teman semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat hari ini teman kita ini baru pulang panen ya panen ayam broiler ya teman-teman disini saya akan buat video dimana ayam broiler ini dijadikan jadi usaha ayam bakar ya teman-teman mungkin ada teman-teman yang disana belum punya pekerjaan atau mau buat usaha sampingan bisa meniru cara teman kita ini ya ini ayamnya ukuran satu kilo lebih satu kilo dua on ada juga yang satu kilo satu on ya teman-teman ayam broiler mulai bisa dipanggang atau dibakar ukuran dari delapan on sembilan on sampai satu kilo tertinggi satu kilo dua on ya teman-teman nah seperti ini sekitar satu kilo lebih sedikit ya teman-teman ini nanti kita akan potong ya sesuai namanya yang potong habis itu kita bersihkan terus kita bakar nah kalau teman-teman mau coba untuk dijadikan usaha teman-teman bisa ambil di PT atau di peternak mandiri juga bisa beli ya teman-teman ya ini paling mudah sekali ya teman-teman untuk kita mendapatkan ayam seperti ini karena saya kira di seluruh Indonesia juga banyak ayam seperti ini ya teman-teman ya mungkin kalau masalah harga mungkin ada perbedaan ya kalau di tempat kami itu kalau harga tidak menentu ya kadang turun kadang naik kadang jarak suatu hari itu bisa naik bisa turun ya teman-teman nah ini kebetulan baru pulang panin ada hujan juga di jalan ya teman-teman dan insyaallah nanti kita akan buatkan video cara mengelolanya ya teman-teman dari pembersihan dan juga pemanggangan dan sampai pembakarannya ya teman-teman mungkin kalau teman-teman ada yang minat silahkan supaya kita akan buat video selanjutnya ya teman-teman ini membutuhkan juga Hai berapa teman untuk pekerjaannya ya teman-teman ya ndak soalnya kita ndak bisa bekerja sendiri karena mulai dari panen sampai membersih membersihkan bulu dan juga pemanggangan nah ini salah satu ibu-ibu yang juga ikut bekerja disini sebagai pembersih ya teman-teman lumayan daripada duduk bisa tiap harinya bisa dapat 50.000 60.000 ibu-ibu ini ya ini ibu-ibu yang keren ya kuat ya tiap hari kerja seperti ini ya teman-teman lihat dia bisa bawa ayam segitu ya dan juga nih bisa ini langsung mau dipotong dibersihkan dan malamnya baru kita bakar terus paginya kita bawa ke pasar ya teman-teman ya mungkin di tempat-tempat di tempat teman-teman mungkin cuman bisa dicincang di pasar ya siapa tahu nanti kalau teman-teman berminat bisa dicoba untuk dibakar dan Insyaallah akan lebih laris daripada jual mentah di cincang kayak di pasar ya teman-temannya ini terobosan baru tim teman-teman mau coba silakan dimanapun daerahnya silakan saya yakin konsumen-konsumen di pasar itu akan lebih suka dengan ayam yang sudah dibakar soalnya perbedaan yang mentah sama yang sudah dibakar jauh sekali ya teman-teman soalnya kalau penayam broiler yang identik dengan proteinnya banyak istilahnya airnya itu kadar airnya lebih tinggi dari ayam kampung tapi kalau sudah dibakar itu tidak jauh beda dengan ayam kampung ya teman-teman mungkin teman-teman kalau ada di sekitar Lombok Tengah bisa juga datang ke tempat kami untuk mencoba merasakan lezat nikmatnya yang broiler yang sudah dibakar ya teman-teman tapi saran saya kalau bisa jangan sampai lebih dari satu kilo setengah ya satu kilo setengah ke atas sudah tidak bisa dibakar karena udah terlalu besar ya teman-teman yang paling pasnya itu untuk dibakar sekitar berat satu kilo ataupun 9 on gitu baik teman-teman mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan silakan di kolom komentar ya teman-teman insya Allah nanti kita akan jawab segala pertanyaannya apapun yang mau ditanya mungkin kita akan jawab sesuai dengan pengalaman kita disini ya teman-teman nah disana ada ibu-ibu yang lagi motong kebetulan yang cowok para cowok belum datang ya jadi ibu-ibu pun ikut memotong gitu teman-teman ya baik untuk teman-teman yang baru menonton channel ini kalau bisa tolong di subscribe ya teman-teman soalnya channel kita ini banyak sekali bidangnya kita ada di peternakan dan juga di pertanian yang kemarin-kemarin kita juga ada bahas masalah ternak belut kebetulan kita juga beternak belut ya teman-teman di samping ternak belut kita juga usahakan ayam seperti ini mungkin teman-teman baru menemukan channel ini silakan di subscribe ya teman-teman karena subscribe itu gratis mungkin ini aja dulu ya teman-teman buat sekali lagi buat teman-teman yang mau komen ada yang mau ditanyakan silakan kita akan jawab ya teman-teman ya sesuai dengan yang pernah kita alami atau sesuai dengan pengalaman kita disini ibu-ibu ini masih memilih ya teman-teman soalnya ini masih dipilih mana yang sesuai untuk dibakar kalau terlalu besar seperti yang saya bilang tadi tidak bisa kalau terlalu besar ya teman-teman nanti kematangannya tidak sampai ke dalam ya teman-teman ya insya Allah nanti kita akan buat video pembakaran dan juga pembersihannya dan juga cara membuat sate ususnya itu mungkin oh iya di video sebelumnya juga ada yang saya upload ya teman-teman cara membuat sate dari usus ayam mungkin teman-teman bisa cek di video lainnya kalau teman-teman berminat baik teman-teman ini udah masih gerimis sedikit ini kawan saya ini mau bersihkan mobilnya dulu untuk kita panen besok lagi karena setiap hari kita seperti ini ya panen ayam dan insya Allah setiap hari ayam seperti ini selalu ready di kandang ya maksudnya yang PT punya kita tinggal ngambil disitu asal hubungan kita baik dengan PT kita akan selalu dipercaya teman-teman baik teman-teman ini aja dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati